Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Novisulastri Di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu perumahan subsidi Yang berada di daerah Cianjur, lebih tepatnya di Warung Kondang Nah perumahan apa sih? Perumahannya yaitu perumahan lembah permata ya teman-teman Jadi perumahan yang sudah lama namun dibuka kembali untuk tahap 2 Dan seperti apa review kita kali ini? Ini sebelumnya kita akan undang dulu nih marketing dari perumahan lembah permata Nah teman-teman saya sudah berada bersama marketing dari perumahan lembah permata Langsung saja kita perkenalkan dulu ya Dan nanti teman-teman yang berminat dengan unit di perumahan lembah permata Bisa langsung kontak beliau Nah langsung saja kita perkenalkan namanya siapa? Ya saya Aris Pak Aris dari perumahan lembah permata Ya betul Pak bisa diceritakan ini lokasi tepatnya di mana sih perumahan lembah permata? Oke kebetulan ini lokasi untuk yang tahap 2 perumahan lembah permata Berada di kampung Ciwalen, kecamatan Warung Kondang, kabupaten Cianjur Perumahannya sudah berada di aksesnya berada di pinggir jalan Betul Jadi teman-teman yang berminat untuk memiliki unit di sini Tidak perlu khawatir karena aksesnya dilalui oleh kendaraan umum Betul Nah langsung saja nih kita tanyakan untuk kemah pembayarannya di sini Seperti apa sih? Apakah bisa cash atau misalnya KPR? Di lembah permata ini ada 3 sistem Satu cash keras, cash bertahap, dan KPR Nah untuk KPR sendiri di sini menggunakan bank apa nih Pak? Bank BSI, DTN, BNI, Mandiri Jadi teman-teman bisa banyak pilihan ya Kalau misalnya mau membeli secara KPR Berapa sih harga rumah subsidi di lembah permata? Rp150.500.000 DP atau booking dulu nih berapa sih? Karena kan kita pengen tahu atau pengen cepat-cepat nih untuk segera booking karena takut kehabisan Bookingnya tuh cukup Rp1.000.000 Dan untuk DP all in? Untuk DP all innya cukup Rp16.000.000 aja Di situ udah termasuk booking Udah termasuk booking Jadi masih di bawah Rp20.000.000an Dan sudah bisa memiliki unit di lembah permataan Dan bisa dicicil satu tahun Bisa dicicil selama satu tahun Dan di sini untuk subsidi-nya tipe berapa? Kalau untuk tipe kita Rp33.000.000 per 60 Rp33.000.000 per 60 Biasanya ini kan rumah subsidi harus renovasi dapur dulu Sehingga teman-teman mengurungkan liatnya untuk memiliki rumah subsidi-nya lagi Karena dapurnya belum siap pakai Jadi kalau lembah permataan ini nilai plusnya sudah bisa diguni Nah mungkin itu saja ya informasi dari pihak marketing di lembah permata Selanjutnya nanti kita akan lihat review unitnya bersama saya Di Novisulasi Channel Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Novisulasi Dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video rumah terbaru lainnya ya Nah teman-teman saya sudah berada di unit Yang saat ini saya akan review Yang mana ini tuh untuk kuas bangunannya 33 meter dan untuk kuas tanahnya yaitu 60 meter Nah kebetulan untuk rumah ini masih kosongan ya Karena rumah subsidi disini tuh belum ada rumah contohnya Dan bisa teman-teman lihat di sebelah kanan Sedang ada proses pembangunan yang masih berjalan ya Yang mana disini tuh baru saja dibuka untuk tahap keduanya Dan disini juga ada fasilitas seperti taman, masjid Dan ada untuk tanah kuburan juga nih teman-teman Jadi tidak perlu khawatir lagi Nah teman-teman untuk lokasi fasilitas sosialnya Yaitu masjid berada di belakang saya ya disini Masjidnya cukup luas juga Sini sudah ada tempat kuburan umum Yang untuk khusus lembah permata Yaitu berada tepat di atas masjidnya Disana yang masih berupa kebun Nah teman-teman untuk kondisi jalan disini Lebarnya 5 meter Jadi cukup luas juga ya Jalan di perumahan lembah permata ini Nah teman-teman disini adalah akses Daripada jalan pertama di perumahan lembah permata Lebarnya yaitu 7 meter Jadi tidak usah khawatir ketika berpapasan Dengan mobil di sebelahnya Dan disini sudah ada taman Taman yang mana Taman di sebelah kiri ini cukup luas Nanti bisa teman-teman fungsikan sebagai resapan Dan disini cukup luas Kalau misalnya teman-teman mau parkir kendaraan roda 4 Sudah masjid muat ya Dan disebelah kanan juga Masih ada area kosong Yang mana disini ada area street tanknya nih teman-teman Dan jadi tidak perlu khawatir lagi Dimana street tank sudah ada berada tepat di posisi depan kamar Nah teman-teman untuk area fasa depan Ini cukup luas juga ya Dan untuk tampak fasa rumahnya Memang konsep rumah subsidi Dimana-mana minimalis Dan cukup modern juga Dan simple ya Tidak banyak aksen-aksen yang mencolok Dan disini konsepnya berwarna Catnya berwarna krim Serta ada kombinasi dari warna hijau ya Untuk aksen topi-topinya nih teman-teman Dan disana Ini untuk bagian kanan ini adalah area kamar utama Dan ada aksen tali air Yang cukup lebar Aksen tali airnya Dan disini juga ada jendela bukaan Yang berbahan kayu untuk jendelanya Dan kusennya ada kusen aluminium Jadi sudah menggunakan kusen aluminium Dengan finishing warna Cat warna putih Dan disini bukaannya juga Ada dua ya teman-teman Bisa dipungsikan sebagai sirkulasi udara Nah teman-teman Disini untuk fasa dari depan teras Ada jendela ya Disini ada jendela Bukaan dua Yang berbahan kayu keras Serta kusennya menggunakan kusen aluminium juga Kemudian terasnya memang minimalis Dan disana sepertinya itu adalah Untuk saluran air ya Yang mana nanti bisa digunakan Untuk teman-teman Mencuci kendaraan Ataupun mau Menyiram tanaman Seperti itu Dan memang disini Untuk terasnya dibuat minimalis ya Jadi sedikit ada tahapan Dari area karpot Menuju ke teras Dan untuk bahan Daripada pintu Dia sudah menggunakan Pintu kayu keras Jadi bukan lagi Pintu triplek Teman-teman Nah Pasti teman-teman juga penasaran Seperti apa dalamnya Tapi sebelum masuk ke dalam Bisa dilihat dulu Teman-teman Disini ada lubang angin Atau ventilasi Yang cukup banyak juga Jadi tidak perlu khawatir lagi Untuk sirkulasi udaranya Oke tanpa berlama-lama Kita langsung saja Masuk ke area dalam Nah teman-teman Saya sudah berada di area Ruang tamu Di unit subsidi ya Teman-teman Nah untuk ceilingnya Ceilingnya itu tingginya 3,2 meter Jadi cukup tinggi sekali Untuk standar rumah subsidi Dan di sebelah kiri saya Ini sudah ada jendela lukaan Yang tadi sudah saya Beritahu ke teman-teman Bahwa disini jendela yang cukup lebar Difungsikan untuk Aliran mudala Dan juga cahaya Untuk area ruang tamunya Nah untuk ruang tamu Juga disini cukup lebar sekali Teman-teman Yang mana Disini masih Buat sofa minimalis Dan bisa Dibuktikan juga Di sebelah kanan Ini untuk area timnya Teman-teman Disini ada tembok Yang mana tembok ini Adalah akses Kepada jambur ya Yang sudah Untuk damurnya Karena disini Damurnya sudah siap pakai Dan disana adalah Tembok yang sudah Kesatu-kesatuan Dari bangunan ini Nah seperti itu Untuk area ruang tamunya Next kita Langsung review aja Ke area kamarnya Nah teman-teman Untuk tipe bangunan 33 ini Memiliki Dua Rudit kamar Yang mana Yang saya Maksud ini adalah Kamar utamanya ya Berada di paling depan Dengan ukuran yang cukup Luas juga Teman-teman Karena ini Silinnya tinggi Jadi Kamar ini Memiliki space Yang cukup Untuk menjadi Kamar utama Dan disini Juga Viewnya masih Sangat alami Yaitu Pemandangan Atau Kesalahan Jadi Gimana Tertarik Memiliki Unit Di perumahan Lemah Permata Next kita Langsung aja Ke area kamar Kedua Yang persis Ada Di samping Kamar utama Nah teman-teman Saya sudah Berada di area Kamar keduanya Kamar kedua Juga Masih Sangat Luas Juga Teman-teman Bisa Fungsikan Untuk Kamar Anak Atau Kamar Tamu Dan disini Untuk Kamar kedua Juga Dibengkali Jendela Bukaan Jadi Tidak Matir Kalau Disini Masih Cukup Pencahayaan Udara Maupun Cahaya Gimana Untuk Kamar Keduanya Nah Selanjutnya Paling Berat Terakhir Yaitu Bagian Belakang Yang Biasanya Bagian Belakang Rumah Subsidi Ini Hanya Bangunan Kosong Atau Tanah Kosong Namun Disini Sudah Difungsikan Sebagai Area Dabun Dan Juga Disini Ada Kamar Mandi Yang Tersembunyi Di area Pojok Kanan Nah Teman Mandinya Berada Persis Di Delakang Kamar Kedua Yang Tidak Mengganggu Akses Daripada Ruang Tamu Maupun Kamar Jadi Ada Area Tersendiri Dan Next Teman 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 Juga Bisa Fungsikan Area Kosong Ini Space Ini Sebagai Service Room Seperti Mesin Cuci Atau Misalnya Luang Berjemur Juga Bisa Karena Biasanya Kalau Misalnya Menimpan Jemuran Di Depan Itu Kurang Estetis Nah Seperti Ini Untuk Kondisi Daripada Kamar Mandinya Jadi Disini Sudah Dilengkapi Dengan Konsep Jongkok Kemudian Ada Ban Mandi Plastik Dan Sudah Dilengkapi Dengan Keramik Yang Anti Licin Juga Seperti Itu Untuk Area Kamar Mandinya Kemudian Oh Ya Saya Menginformasikan Juga Kalau Disini Teru Keramik Menggunakan Keramik Kuti Berkurang 40 Kali 40 Nah Disini Terakhir Yaitu Dapur Yang Tadi Saya Sampaikan Disini Dapur Sudah Tersedia Jadi Sudah Dibanggukan Lalu Developer Sudah Ada Meja Dapur Dan Diten Sing Disini Sudah Ada Tembok Ata Tembok Meja Karena Nanti Teman-teman Bisa Fungsikan Disini Bagi Kompos Dan Tidak Ada Cipratanya Ke Tembuk Seperti Ini Tembuk Dibuat Setengah Jadi Dapur Untuk Dapur Jadi Sumber Ketika Masak Bau Masakan Bisa Langsung Ke Lembar Dan Tidak Pengap Seperti Ini Untuk Plus Bangunannya Atau Review Rumah Gimana Teman-teman Tertarik Untuk Memiliki Rumah Lembah Permata Kita Tunggu Teman-teman Kabar Baiknya Dan Misalnya Teman-teman Survei Terlebih dahulu Juga Boleh Kita Nanti Akan Cantumkan Nomor Yang Bisa Teman-teman Hubungi Di Kolom Deskripsi Sekian Video review Kita Kali Ini Semoga Property Kita Kali Ini Berjodoh Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Selanjutnya